Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program saat edul 5 menit untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan dari Yeremia 18, ayat 4 Firman Tuhan berkata Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Sahabat Kristus, suatu kali Nabi Yeremia diminta oleh Tuhan Untuk datang pada tukang periuk Yeremia diminta oleh Tuhan melihat bagaimana tukang itu membuat bejana Proses pembuatan bejana tersebut Ternyata menggambarkan perlakuan Tuhan pada bangsa Israel Ketika satu bejana yang dibuat rusak Dia susun kembali menjadi bentuk bejana yang indah Yang bagus dan bisa digunakan fungsinya dengan baik Sebagaimana tukang periuk yang tidak putus asa Untuk membentuk dan menyusun kembali bejana yang rusak menjadi indah Demikianlah Tuhan memperlakukan kita Bisa jadi hari-hari ini kita jatuh bangun dalam dosa atau pergumulan yang sama Selama kita masih mau berbalik pada Tuhan Maka dia pun akan menerima Dan merangkai hidup kita yang sudah hancur berkeping-keping Sahabat Kristus Tuhan tidak pernah putus asa Untuk merancangkan yang baik pada kita Tuhan tidak pernah gagal membentuk kita Sesuai dengan apa yang dia kehendaki Sekalipun orang dunia berkata Kristen tomat Yaitu orang Kristen yang bertobat Lalu kumat lagi Selama kita mau berbalik pada Tuhan Tangannya masih terbuka untuk menerima kita Bahunya masih tersedia Untuk menjadi tempat sanggaran kita Jangan terus menyalahkan diri sendiri Atau situasi hidup yang kita alami Tuhan Yesus masih bersedia Memperbaiki hidup saya Hidup Anda Dan hidup kita semua Yang hancur berantakan Dia akan menyusun lagi menjadi puing-puing yang indah Sehingga hidup kita pun menjadi berkat Bagi orang lain Dan membuat Tuhan tersenyum bangga Pada kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Buat rancanganmu yang indah Yang baik Yang mulia Dan ajaib Engkau mau dan berkenan membentuk hidup kami Yang rusak Yang kacau Yang berantakan Menjadi bejana yang indah Menjadi sesuatu yang baik Menjadi sesuatu hal yang bermanfaat Dan menjadi perekat Membunyi kalau seringkali kami frustrasi Tuhan Dengan kehidupan kami Karena kami merasa kok seperti ini Jatuh bangun di tempat yang sama Tapi hari ini kami belajar Untuk ikut dengan Tuhan Untuk bersedia ikuti proses Tuhan Untuk mengalami pembentukan dari Tuhan Sekalipun tidak menyenangkan Dan kami juga mau komitmen Itu tidak lagi ada pada dosa dan pergumulan yang sama Terima kasih Tuhan Kami siap melangkah sepanjang hari ini Geranya damai setelah yang dari Tuhan Yesus Menopang ke depan kami Membuat kami mengalami kemenangan Membuat kami mengalami pemeliharaan Membuat kami melihat dan merasakan Mujicat Tuhan Dan membuat hidup kami Menjadi diberkati Dan memperkati orang lain Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Siapa Kristus Tuhan tidak pernah gagal membentuk kita Dan dia tidak pernah salah Merancangkan yang baik bagi kita Salam dari saya pendeta Okira Harjo Dari Midspa Ministry Tetap setia sampai gari sakit Tuhan Yesus memberkati Terima kasih